Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bersa Desain. Kali ini saya akan mencoba untuk share bagaimana cara untuk membuat desain tuibon hood RI atau tuibon kemerdekaan hood RI yang ke-76. Oke teman-teman, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ukuran ini menjadi pixel ya. Oke, ini kita ubah jadi pixel, kemudian ukurannya kita ubah menjadi boleh 1500, karena persegi ya. Jadi 1500 x 1500, terus kemudian untuk ini kita apa namanya, kita buat persegi ini dengan rectangle tool, kita klik dua kali pada rectangle tool supaya rectangle toolnya sama ya, jadi sama seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita beri warna merah. Kita tambahkan warna hitam sedikit saja dengan menekan ctrl ke keyboard. Ya, ini masih disekan pada keyboard. Kemudian kita klik black sedikit saja, supaya hasilnya lebih mantap. Nah, teman-teman, untuk ini kita berikan gradasi ya, jadi supaya lebih menarik saja. Kita klik interactive fill tool, kemudian kita arahkan ke atas dan pilih warna yang terang. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman, kita berikan logo ini, kita sudah siapkan. Ini sudah ada di paket yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, teman-teman. Ini sudah bisa download, nanti juga saya sediakan file-nya di sini ya. Nah, ini kemudian kita taruh saja di bawah. Kita kasih warna putih, supaya lebih menarik. Kemudian bagian ini, elemen-elemen ini, kita kasih warna putih saja. Nah, ini teman-teman, kita masukkan bagian pojok. Nah, pengennya kan gini kan ya. Nah, ini nanti masuk ke sini, masuk ke bagian persegi, dengan menekan objek, kemudian power clip. Di sini ada power clip, place inside frame. Kita klik pada bagian kotak ini. Nah, jadi elemen putih tadi itu masuk ke dalam kotak. Oke, teman-teman, jika sudah, sekarang kita buat bendera. Jadi, kita buat bendera di sini. Bendera merah putih. Caranya, pertama kita buat bezier tool saja. Gini ya. Gini ya. Kemudian, ini kan masih lurus ya, masih lurus- lurus ya. Kita klik pada bagian ini ya, teman-teman. Nah, kita klik. Nah, ini ya. Kemudian muncul convert to curve ini, kita klik. Nah, jika sudah, pada bagian yang ini, yang pocok ini, kita klik dua kali. Kita lakukan juga yang sama seperti ini, kan masih lurus ini. Kita klik, sampai muncul tanda ini ya, teman-teman ya. Jadi, ada melengkung ini. Kita klik. Kemudian convert to curve. Nah, ini kita klik dua kali pada pocok. Sama juga yang ini. Kita klik. Convert to curve. Yang ini kita klik dua kali. Ini juga sama. Kita klik. Convert to curve. Kita klik dua kali. Oke. Sekarang kita rapikan aja. Karena nanti di sini adalah bagian dari tuipunnya. Kita arahkan ke bawah aja. Kita rapikan aja ya, teman-teman ya. Jadi, untuk lengkungannya nanti, teman-teman. Sekreatif aja. Sekreatif mungkin. Nanti bisa arahkan supaya lebih rapi aja ya. Oke, jika sudah. Ini ya. Kita kuri warna putih. Nah. Terus kemudian ini ada garis hitam. Kita klik kanan pada ini ya. Pada bagian yang ini. Supaya hilang garis hitam ya. Nah, ini teman-teman. Bagian yang ini kan berdara merah putih ya. Kita copy. Control V. Nah, ini ada berdara merah putih. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kemudian, bagian yang ini kita berikan Interactive Fill Tool. Kita beri warna lebih gelap pada yang ini. Jadi untuk efek bayangan ini. Ini kita klik dua kali pada ini. Pada bagian yang ini supaya efek bayangannya nanti lebih realistis. Ini juga kita klik dua kali pada bagian lengkungan. Kita pilih bagian yang agak gelap. Kemudian yang ini juga kita klik dua kali. Pilih bagian yang gelap. Bagian tengah ini kita klik dua kali juga. Kita pilih seperti ini. Oke. Begini ya teman-teman ya. Kemudian, bagian yang merah ini teman-teman. Kita masukkan dengan power clip. Jadi kita masukkan ke bagian yang putih. Supaya nanti terlihat seperti bendera. Kita place inside frame. Nah, gini. Oke, bendera sudah jadi ya. Nah, untuk bagian yang ini teman-teman. Ini kan masih ada di luar. Nanti kita masukkan ke dalam. Tapi kita kasih shadow dulu. Supaya terlihat natural. Seperti ini ya. Kita sesuaikan supaya tidak terlalu hitam. Tidak terlalu gelap sidonnya. Oke. Setelah itu kita masukkan juga dengan power. Kedalam objek yang merah. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita buat lingkaran di sini dengan menekan kontrak pada keyboard supaya lingkarannya pas. Bulat ya. Jadi tidak lonjong. Ini nanti buat ribbon-nya ya. Jadi lebih untuk pelatangan foto di sini. Ini kita klik. Nah, bagian yang ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa pakai. Oke, jika sudah. langsung. Kita tekan shift pada keyboard. Kemudian tekan lingkaran ini ya. Tekan shift pada keyboard. Kemudian tekan bagian yang kotak ini. Nah, bagian ini kita klik. Intersect. Oh, sorry, sorry. Kita klik shift pada keyboard. Terus kemudian rectangle ini ya. Kita klik juga. Kemudian kita klik back minus front. Nah, ini sudah jadi two ribbon teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa naruh foto di sini. Lebih bagus ini kita. Nah, ini supaya efeknya nanti beneranya ada di atas lingkaran. Kita edit dulu ya. Kemudian ini kita break link object apart. Nah, ini. Nah, tinggal beneranya ini ya. Kita cut. dengan ctrl-x kemudian finish editing power grid. Kita taruh di sini. Nah, jadinya ada di atas sini. Kemudian teman-teman bagian ini kita rapikan. Karena ini kan beneranya melebihi. ini kita potong. Kita klik. Terus kemudian kita potong. Back minus front. begin. Back minus front. Ini juga ya. Ini juga. , ini juga ya. Oke sudah selesai tinggal ini kita select all kemudian kita export ya dengan menekan ctrl-e atau temen-temen bisa klik disini export kita simpen dengan format PNG ini ya teman-teman supaya apa nanti bagian yang belakang ini yang lingkarannya kena transparan nah ini ya transparan jadinya kalau sudah kita klik Oke Oke jika sudah selesai nanti kita langsung ini kan PNG ya ini sudah bisa digunakan di aplikasi tuibu nice ataupun kalau bisa langsung kita tambahkan foto itu juga bisa temen-temen disini di Corel juga bisa ya kita taruh ini ya di bagian depan dengan menekan ctrl boom Oke jadi seperti ini Oke teman-teman sudah jadi silahkan jika ada pertanyaan dan silahkan share di kolom komentar selamat mencoba